7 September 17 tahun yang lalu, aktivis Hamunir Syed Talib meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Ia dihabisi, diracun menggunakan arsenik. 17 tahun berlalu, kasusnya masih gelap, otak pembunuhnya belum juga terungkap. Tersisa satu tahun sebelum kasusnya secara pidana dianggap kadaluarsa. Bagaimana upaya keluarga dan juga para aktivis mencari keadilan di waktu yang tersisa? Apakah masih ada peluang kasus ini kemudian bisa dibuka, dibongkar selebar-lebarnya? Mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini, 17 tahun mencari keadilan untuk Munir. Bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM. Ada Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Usman, Pak Taufan, Bang Habibur Rahman, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam semuanya, saya langsung ke Bang Usman Hamid. Bang Usman, 17 tahun sudah berlalu, apa yang ingin Anda komentari dari perjalanan kasus Munir sampai dengan hari ini sudah memasuki masa 17 tahun, artinya tersisa satu tahun sebelum ini bisa dinyatakan kadaluarsa. Halo Bang Usman. Baik, Bang Usman bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Baik, Bang Usman apa yang ingin Anda komentari dari 17 tahun sudah kasus Munir berlalu dan satu tahun lagi jelang ini secara pidana akan dianggap kadaluarsa? Saya tidak sependapat dengan pandangan hukum yang demikian karena pandangan hukum itu hanya melihat peristiwa pembunuhan Munir tapi sudut pandang tidak pidana biasa. Kalau kita lihat peristiwa pembunuhan itu secara lebih celiti maka itu adalah kejahatan yang luar biasa bahkan bisa dikategorikan sebagai pembunuhan luar proses peradilan yang dilakukan oleh negara Atau di tingkat tertentu ia bisa diletakkan dalam sudut pandang kejahatan lawan kematian, khususnya dalam bentuk mendakan bunuhan yang ada di dalam kejahatan itu. Nah, dengan kejahatan luar biasa, maka azat kejahatan luar biasa itu tidak dapat diberlakukan. Kejahatan luar biasa tidak mengenal kejahatan luar biasa. Sampai kapanpun kewajiban negara untuk menuntut para pelakunya tidak akan bisa dihapuskan. Oke, apakah itu juga menjadi salah satu alasan teman-teman, para aktivis menginginkan atau mendesak agar kasus kematian Munir ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Ya, betul. Tentu saja harus dilakukan satu penyelidikan yang serius. Kumpulan fakta-fakta lapangan yang serius. Pemeriksaan para saksi, para pejabat atau mantan pejabat di kalangan direksi masyarakat negara ketika itu. Dan juga di lingkungan badan intelijen negara yang saya duga sudah pensiun. Dan perlu diketahui bahwa ada begitu banyak bukti yang belum terungkap di dalam peristiwa itu. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan bisa dimulai kembali proses investigasi oleh pihak kepolisian. Dari baru, mencari katakanlah bukti-bukti tambahan untuk mengejar orang yang paling tanggung jawab atau konseptor balik pembunuhan ini. Polri masih punya pekerjaan rumah untuk mengajukan kepada kejaksaan di baru sehingga perkataan ini bisa diuka kembali di Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali. Kemenasham juga demikian. Kemenasham memiliki wewenang, dasar, dan fungsi yang bisa ikut memecahkan kebekuan hukum di dalam perkataan bunuhan. Anda melihat masih ada peluang, Bang Usman, untuk kasus ini akan kembali dilanjutkan pendidikannya. Meskipun sudah ada nama yang difonis, bahkan satu diantaranya juga sudah meninggal dunia. Anda melihat masih ada peluang untuk itu terbuka lagi? Masih. Seandainya ada kemauan politik, ada keberanian politik dari Presiden, maka sekarang ini bisa dibuka kembali. Pertama, Presiden dapat memerintahkan kejaksaan agung untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang bernama peninjauan kembali dengan menghadirkan nofum keadaan baru atau bukti baru ke Mahkamah Agung. Halaman peninjauan kembali yang diajukan oleh kejaksaan pernah terjadi dalam perkara polikarpus dan menghasilkan putusan yang lebih baik ketika itu. Tentu sebagai seorang yang telah meninggal, polikarpus tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana individunya. Yang dimintai pertanggung jawaban individunya adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengendalikan atau memerintahkan polikarpus atau mengatur, membantu, atau ikut tibat di dalam persiapan perusahaan terhadap pelaksanaan eksikasi pembunuhan terhadap NIRT. Peluang lainnya, Presiden membentuk tim investigasi yang independen sesuai rekomendasi pertama dari pencari fakta atau Presiden bekerja sama dengan ahli-ahli hukum internasional, termasuk juga tim pencari fakta yang lebih independen dengan melibatkan institusi internasional, sebagaimana yang pernah direkomendasikan oleh pencari fakta gabungan antara Komisi 3, Komisi 1, DPR RI ketika itu. Dan rekomendasi itu telah diterima oleh Puan Terakhir di tingkat pleno, namun tidak ada yang menyuarakan itu di dalam DPR saat ini. Nah, saya tentu sangat menginginkan agar orang-orang di Habibur Rahman bisa menyuarakan kembali rekomendasi-rekomendasi Dewan sebaik dengan kisus pembunuhan terhadap NIRT. Peluang lainnya tentu Komnas HAM dan Nyakon Kemauan itu, ada keberanian itu untuk mengambil tanggung jawab pasti tidak mudah memeriksa kembali cara ini, mengumpulkan kembali bukti-bukti dalam perkara ini. Tetapi seandainya NIRT mau ambil keputusan tersebut, saya kira jalan lalu terbuka. Libatkan para ahli, libatkan ahli forensik, ahli racun, ahli hukum, atau ahli-ahli yang bisa dituangkan di dalam kelembagaan ad hoc atau tim penyelidik ad hoc yang memang merupakan wewenang dari institusi penasaran. Baik, saya sebelum ke Pak Tafan, saya ke Bang Habibur Rahman dulu. Bagaimana Bang Habibur Rahman tadi? Ada harapan dari yang tadi sampaikan oleh Bang Usman bahwa DPR bisa ambil bagian, ikut menyuarakan pandangan Anda seperti apa dalam perjalanan kasus Munir ini, Bang Habibur Rahman? Ya, saya pikir kalau soal menyuarakan, apa selalu ada ya, yang di DPR ya, teman-teman. Ada, saya pernah ikuti langsung Pak Taufik Batari, dan lain sebagainya. Cuma memang dalam situasi seperti ini kan kita nggak pegang kendali. Lebih ke soal pengawasan saja. Nah, dalam setiap raktor beberapa kali juga ditanyakan ke jasa agung. Tapi kita juga kan nggak punya unsur pemasah. Jasa agung mesti apa, pemasah mesti apa. Cuma saya mau katakan, ya. Secara teknis, secara prinsip, kita sangat sepakat bahwa tentu kita ingin siapapun yang terlibat, yang memberi perintah, ya, yang menyuruh. Itu kan secara logis kan mestinya ada, tetapi belum terungkap. Hanya mentok di Pak Almarhum Polikarpus. Nah, tentu kita ingin terungkap. Ya, secara prinsip kita sangat sepakat. Cuma secara teknis, saya pikir itu bolanya ada di teman-teman. Terutama bisa saja Komnas HAM, ya, kan, mengambil inisiatif, melakukan apa, ya, sesuai dengan kewenangannya, gitu kan. Nggak hanya rekomendasi, kalau kita baca di undang-undang, ya, sehingga sendirian, kewenangan Komnas HAM itu kan besar sekali. Inisiatifnya seperti apa di Komnas HAM. Nah, kita akan tunggu seperti ini. Kita akan tunggu dari Komnas HAM, ya, apa namanya, ya, sesuai dengan kewenangan teman-teman yang memang bisa mengeksekusi langsung persoalan seperti ini. Jadi kita nggak bisa, mohon maaf ya, ini bukan soal political will-nya Pak Presiden yang kita tunggu, sebetulnya. Political will teman-teman Komnas HAM sendiri seperti apa? Bukan political will, good will dalam masalah ini. Seperti apa? Itu ya kita, apa, pertanyakan juga. Oke, tapi kalau political will-nya Presiden Jokowi itu bagaimana? Itu kan yang juga ditagih, Bang Habibur Rahman. Ini komitmen. Itu yang justru akan membuat rumit masalah ini. Saya terus terang ke teman-teman. Kalau semua masalah dikaitkan dengan politik, ya, polis jelas-jelas pakai istilah political will, yang ada nanti menjadi beban juga bagi pemerintah. Seolah-olah semua hanya maunya pengelola Pak Jokowi seperti ini. Padahal dalam masalah hukum tidak seperti itu. Itu bertabrakan dengan logika penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan penegak hukumlah yang harus punya will, harus punya keinginan. Dan dalam konteks HAM, penegak hukum itu penegak hukum. Jadi jangan kita menegakkan hukum dengan kekuasaan, saya pikir. Tetapi dengan instrumen hukum yang ada. Oke, Bang Usman, ada tanggapan. Saya kira, saya juga tidak menganggap semua masalah hukum dibawa ke Presiden. Ada banyak pencurian tiap hari. Ada banyak tindakan kriminal di jalan tiap hari. Kita tidak serahkan kepada Presiden. Kenapa Presiden menjadi penting? Karena Presiden terdahulu pernah membentuk tim pencari fakta. Yang membentuk Presiden, bukan personal dari Presiden. Sehingga rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam keputusan Presiden terdahulu, itu juga mengikat kelembagaan Presiden. Yang kedua, perkara pembunuhan ini bukan perkara pembunuhan di tengah jalan dan diperkelahian. Bukan juga tindakan pembunuhan yang jadi karena balas dendam, motif-motif personal, melainkan tindakan pembunuhan yang melibatkan maskapai penerbangan negara. Bahkan Presiden Direktur Garuda ketika itu juga memberikan pengakuan bahwa ada perintah atau ada permintaan dari Badan Intelijen Negara untuk memasukkan misalnya puli karpus sehingga memungkinkan dia melakukan pembunuhan itu. Ada juga hubungan-hubungan surat lainnya yang memperlihatkan bahwa pembunuhan ini bukan pembunuhan kriminal biasa yang kita temukan setiap hari di koran-koran ibu kota, bukan satu pembunuhan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau kita lihat ketika proses penyelidikan awal berlangsung, termasuk tim pencari fakta yang dibentuk secara gabungan oleh PR ketika itu, itu memperlihatkan karakteristik. Perkara ini tidak cukup diselesaikan ke dalam aparat hukum. Kalau Anda hanya menyerahkan masalah ini ke aparat hukum ketika itu, tidak akan ada yang terungkap. Anda harus ingat bahwa pembunuhan ini terjadi tanggal 7 September dan tidak ada apapun yang dilakukan atau dihasilkan dari aparat hukum hingga bulan September, bulan Desember. Tim pencari fakta baru mulai bekerja Januari 2005 dan setelah proses tim pencari fakta berjalan pun terlihat dari nerja kepolisian sangat lamban ketika itu. Dan ketika ditemui secara satu persatu, beberapa atau sebagian menceritakan kendala politik. Kendala politik itu adalah resistensi atau keengganan tidak mauan dari badan intelijen negara, pimpinan badan intelijen negara, ketika itu termasuk juga resiko-resiko keamanan dan keselamatan petugas kepolisian. Mereka menerima teror, mereka menerima intimidasi, bahkan hakim yang ketika itu juga bertugas, itu dikawal dengan sejumlah 40 orang anggota BRIMO. Jaksanya di teror, aksinya di teror, keluarga korbannya di teror, biasanya di teror. Pengadilan itu penuh dengan preman-preman yang dikerahkan dengan teriakan-teriangan nasionalis yang sedikit. Bahkan beberapa merupakan anggota atau keamanan. Jadi dalam atmosfer peradilan yang demikian, tidak mungkin proses ini semata-mata diletakkan sebagai proses hukum pidana biasa. Jadi saya kira itu adalah pandangan yang naif. Bacalah laporan tim pencari fakta yang dibentuk oleh DPR sendiri. Dan di situ lihat jelas, dimensi perkara ini tidak cukup diselesaikan misalnya ke tingkat Polsek atau ke tingkat Polres, bahkan di tingkat Mabes Polri, tidak mudah kecuali kita memiliki anggota-anggota polisian yang memang memiliki keberanian ketika itu. Dan saya melihat itu. Sebagian memiliki keberanian. Tetapi arah kebijakannya, itu perlu datang dari Presiden. Dan itu sebabnya kita bisa membedakan arah kebijakan Presiden dari Presiden dengan melihat apa yang dilakukannya untuk mendorong proses pengungkapan kasus-kasus yang menyorot perhatian publik. Oke, Bang Hebebo Rahman, sedikit Anda mungkin bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Usman? Ya, kita pasti capek aja. Kalau sekedar berharap menyebabkan political will yang semakin lama semakin tumis. Sejak kasus ini bergulir, itu di awal-awal pemerintahan Pak SBY. Pak SBY 10 tahun berkuasa juga nggak berani. Nggak ada juga. Kalau disebut-sebut political will kan, maksimal mendorong sampai ke aktor-aktor di belakangnya, kolikarpus. Tapi kan tanpa political will, penegang hukum kan punya kewenangan juga. Teman-teman kayak Pak Topan, teman-teman yang di Komnasan, itu memang punya kewenangan. Tanpa adanya direction, tanpa adanya perintah size power dari Pak Presiden. Jadi, semakin kita, pelajaran dari 10 tahun Pak SBY berkuasa, semakin kita mendudukan persoalan ini, mengharapkan adanya political will dari leader, dari Presiden. Saya pikir semakin sulit. Ini sudah 10 tahun juga Pak Jokowi. Semakin kita pakai skenario itu, menurut saya semakin sulit. Masalahnya, apapun, apakah pelanggaran hukum biasa, apakah pelanggaran HAM, apakah pelanggaran HAM berat, itu persoalan hukum. Pasti itu kan tetap saja persoalan hukum. Kalau instrumen itu kita dorong untuk maksimal bekerja sesuai dengan fungsinya, tetap saja bisa berjalan. Jadi, hampir 20 tahun ya, 10 tahun Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi, kalau kita hanya berharap soal political will dari Presiden, saya pikir semakin lama semakin berat masalah. Oke. Jadi, menurut Anda bagaimana mendudukan kasus ini? Ya, tinggal saja teman-teman yang memiliki kewenangan, saya tadi sudah bilang sejak awal kan, Komnas HAM punya kewenangan apa, lakukan saja. Baik. Saya akan ke Komnas HAM, tapi kita harus jeda. Saya juga akan tanya ke Pak Tovan, bagaimana sikap Komnas HAM terkait ini, karena juga muncul keinginan atau desakan agar kasus pembunuhan HAM ini kemudian dimasukkan sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Seperti apa sikap Anda? Kita akan beri, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM. Silakan, Pak Taufan, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan yang tadi sudah kita bahas sejak awal? Silakan. Ya, pertama mungkin saya ingin klarifikasi ya. Tidak benar itu bahwa ada kubu-kubuan di Komnas HAM yang setuju HAM berat, ada yang tidak setuju HAM berat. Karena pembahasannya belum sampai tingkat itu. Jadi saya kasih kronologinya. Teman-teman kasum ini, tantangan saudara Usman dan Suciwati waktu tantangan, itu minta dua hal. Pertama, menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Itu satu. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM agar menetapkan saudara Al-Makul Munir ini sebagai prominent human right defender. Kemudian kita bentuk team menggunakan Undang-Undang 39. Nah, karena ini kita lihat sebagai bagian dari kita perlu mengkaji. Apa dasar hukumnya? Kalau karena keadaan luar saja kan tidak bisa menjadikan alasan. Apabila dasar hukum untuk mengatakan ini crimes against humanity. Karena kita juga, sebetulnya kan Bung Usman juga bisa jelaskan ini. Kenapa dulu waktu PPF bekerja tidak menyebut ini sebagai crimes against humanity kan? Ini kan juga satu hal yang kita perlu kaji secara hukum. Supaya apa? Supaya ketika kita memutuskan sesuatu itu sebagai lembaga negara, Komnas HAM itu tidak sembarangan membuat keputusan. Karena dia akan menjadi satu katakanlah standar ya bagi jastifikasi hukum asasi internasional kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan bahwa itu kita bentuk tim pengajian. Nah dari tim pengajian itu termasuk mengundang juga pihak-pihak luar ya ahli dan macam-macam dalam tim itu ada dua rekomendasinya. Yang pertama meminta kepada Komnas HAM untuk segera menyurati presiden agar memerintahkan kapolri dan penegak hukum lain menindakkan proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum terhadap kasus mundur karena aktor intelektualnya misalnya itu belum terjangkau. Itu yang pertama permintaannya. Sudah kita penuhi. Kita bikin surat itu. Saya sebenarnya menetangani surat yang dikonsert oleh tim kemudian saya kirim kepada presiden. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Jadi ada benar juga sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bung Habibur Rahman. Kadang-kadang responnya seperti itu. Political will kalau kita bicara. Yang kedua rekomendasi dari tim ini yang juga ada tadi saya katakan pihak luar dan macam-macam orangnya merekomendasikan pada Komisioner Komnas HAM untuk mempertimbangkan menggunakan Undang-Undang 26 pro justisia supaya melakukan penyelidikan kembali melakukan penyelidikan kembali yang kemudian dari situ baru mungkin kita menetapkan apakah ini pelanggaran HAM berat atau bukan. Nah jadi kita masuk di kasih rekomendasi yang kedua itu untuk mempertimbangkan menggunakan Undang-Undang 26 nah kalau kita misalnya memutuskan Undang-Undang 26 itu kan baru akan memulai penyelidikan dan macam-macam tahap awalnya kita memberitahukan kepada penyidik dalam hal ini Jaksa Agung dulu bahwa kita memulakan penyidikan sampai akhir kalau kita nanti selesai kemudian berkesimpulan ini pelanggaran HAM berat barulah disitu disatakan kita ini HAM berat kan begitu nah tahapannya masih disitu jadi tahap masih mencari satu argumen hukum yang kuat jangan nanti setelah kita putuskan tiba-tiba terjadi pertanyaan yang dimikian rupa yang katakanlah sebagai lembaga negara itu tidak elok membuat satu keputusan yang argumenasi hukumnya kurang kuat itu yang kita minta saya tadi dalam peripuran siang tadi saya termasuk yang paling ngotot soal itu saya katakan saya belum mengatakan saya setuju atau tidak setuju saya ingin diyakinkan oleh argumenasi hukum beri argumenasi hukum yang kuat itu nah dari diskusi itu tadi akhirnya ada keputusan untuk sementara kita gunakan lagi undang-undang 39 tapi bukan di pengkajian tetapi di pemantauan dan pendidikan jadi dia berpindah kepada pemantauan dan pendidikan itu diketuai oleh saudara BK tadi kita tunjuk bersama Khoirwan Anam dan Sandra Yati yang sebelumnya di tim pengkajian dia yang timpen itu nah nanti dari situ kita akan lihat lagi karena kalau kita baca undang-undang-undang itu jelas kalau ada indikasi yang kuat memang ada perlenggaran hambrak baru kita masuk undang-undang 26 kasus Pania misalnya Papua itu dimulai oleh Komnasam dengan undang-undang 39 dulu kemudian setelah menemukan beberapa indikasi awal yang kita anggap ini meyakinkan kita untuk naik ke undang-undang 26 barulah kita menggunakan undang-undang 26 itu pun WNK Komnasam hanya penyelidikan ada 12 berkas perkara sekarang yang sudah diselesaikan oleh Komnasam diantaranya kasus MING misalnya 65 66 dan lain-lain itu sampai sekarang kan masih mentok itu di Jaksa Agung misalnya masih dipulangkan jadi Pak Tovan sampai saat ini Komnasam belum bisa mengambil sikap soal apakah bisa memutuskan ini pelanggaran HAM berat atau tidak dan Anda menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara komisioner Komnasam tidak tidak ada yang ada yang ada justru kita saling berdiskusi berdebat untuk mempendal apa argumentasi kita kalau kita sekarang ingin misalnya melakukan tahapan yang berikutnya katakanlah kalau kita mau menaik kepada undang-undang 26 apa argumentasi hukumnya karena juga banyak perdebatan sebagai contoh ada pakar hukum yang mengatakan bahwa kalau sesuatu perkara yang mau disebut sebagai crime against humanity dia harus ada aspek meluas satu orang tidak cukup kalau korbannya perdebatan itu ada dan kita ingin dengarkan pakar-pakar itu bicara itu juga dari aspek-aspek yang lain pendapatan ahli itu kita dengarkan semua termasuk pendapatan ahli yang menurut kita sangat credible yang sudah punya pengalaman di internasional ketika menangani pelanggaran HAM yang berat jadi sampai segitu kita lakukan tapi tentu sekali lagi kita ingin katakan Komnasam sebagai lembaga negara tidak boleh membuat keputusan yang kemudian nanti argumentasi hukumnya tidak kuat kurang lebih begitu jadi dia harus diasarkan satu keyakinan diasarkan argumentasi hukum yang kuat ya kalau bukti-bukti betul itu nanti kan sudah ada bukti-bukti yang sekarang ini sudah banyak kemudian kalau mau dilengkapi seperti kata Bungus Bankari ya nanti setelah kita menggunakan undang 226 baru kita melengkapi bukti tapi kan argumentasi hukumnya harus kita bangun dulu semaksimal mungkin sehingga kita yakin bahwa oke ini sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya undang-undang 26 langkah pro justisia karena kita melihat ada indikasi pelanggaran ham yang berat baik saya kembang setelah itu kita buat buat pendidikan kalau kesimpulannya adalah pelanggaran ham yang berat barulah disitu kita bicara kesimpulan kita ini ham berat jadi gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba Komnasia memutuskan dalam satu paripurna ini pelanggaran ham yang berat atau bukan baik Pak Taufan pertanyaannya ini memang ada satu tindak crimes against humanity sebagaimana yang kami dapatkan semula bahwa ini ada kelompok tertentu misalnya Laskar tertentu dengan satu unit TNI Polri dan misalnya sana lagi ada kelompok Aceh Merdeka misalnya itu kan tidak mudah semua orang harus dikumpulkan ada hampir 200 orang yang harus kami periksa sebagai saksi begitu banyak bukti-bukti yang harus dikumpulkan korban-korban dan macam-macam kemudian juga secara teknis misalnya juga kami menemukan kesulitan karena ada barang bukti yang sudah tidak bisa dikumpulkan lagi baik baik saya ke Bang Usman ini tidak bisa dipastikan Bang Usman ada tanggapan soal apalagi yang tadi ditekankan tadi soal dasar hukum yang bisa dijadikan argumentasi yang kuat ya yang kita perlukan bukan argumen tetapi memulai penyelidikan mempulkan bukti-bukti memulakan memasuki mendatangi lokasi memeriksa surat kalau andanya permulaan itu tidak ditemukan ya tidak perlu ada keputusan untuk menipulkan apa yang diharap tetapi sebelum proses itu semua dilakukan kita juga secara prematur mengatakan itu menakhil sehingga seperti berputar-putar pada argumen hukum yang kedua kalau ditanya kenapa tim pencari fakta ketika itu tidak menggunakan perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan karena setiap tim pencari fakta baik itu yang dibentuk dalam konteks konvensi jenewa atau konteks diwanham PBB untuk Myanmar dan untuk timur-timur itu mengambil langkah dan menumpulkan temuannya berdasarkan mandatnya tim pencari fakta dibentuk oleh presiden bukan dengan mandat seperti yang dikatakan demikian tetapi ketika itu bahkan tim pencari fakta sudah melibatkan pimpinan Komnas HAM tul Hakim Garuda Nusantara justru pimpinan Komnas HAM ketika itu menolak nah jadi kalau dikatakan kenapa tim pencari fakta tidak menggunakan terang kejadian manusia karena mandatnya bukan untuk itu jadi mandat itu ada pada Komnas HAM Komnas HAM itu adalah lembaga yang memiliki wewenang tunggal untuk memeriksa peristiwa-peristiwa yang berdasarkan sifat dan lingkup patut diduga sebagai langgaran asasi manusia yang berat dan itu semua hukum acaranya diberikan baik itu dalam pasal 18 19 20 undang-undang pengadilan HAM maupun dalam hukum acara pidana yang dirujuk oleh pasal undang-undang pengadilan hak asasi manusia jadi saya kira kita bukan sedang memaksa atau membuat masalah ujuk-ujuk mengambil kesimpulan hari ini memberi tafsir atau membuat interpretasi atas kasus itu tidak kita mendesak dan kita tidak mengharap untuk dilakukannya sebuah penyelidikan pro justisia sehingga bisa lebih jelas apakah bukti permulaan itu bisa diperoleh kalau kita mengatakan itu kendalanya pada argumentasi hukum sementara proses penyelidikan yang belum dimulai saya kira itu geliru jadi kumpulkan dulu bukti-bukti baru kemudian kita mengambil kesimpulan saya kira ada banyak standar yang berubah konteks Komnasan ini saya harus katakan seolah-olah pendidikan Komnasan itu berjenjang dimulai dari undang-undang 39 tahun 99 tentang takatasi manusia yaitu penyelidikan dalam kerangka pemantauan baru kemudian bisa dinaikkan ke dalam status penyelidikan pro justisia tidak ada ketentuan di dalam kedua undang-undang baik undang-undang HAM maupun pengadilan HAM yang mengatur tentang jenjang itu bahkan dalam periode yang lalu sebenarnya standar penempatan dua undang-undang itu seolah secara parti saling berjenjang itu baru dimulai pada kepemimpinan Abdul Hakim Garudan dalam kepemimpinan sebelumnya Toko Skianto dibawah Kesekjenan Asmara tidak ada keputusan yang demikian bisa itu kalau harus saya rasakan itu seperti memperlambat kebutuhan keluarga korban di dalam menginginkan terlihatnya proses hukum atau proses adilan melalui dan kita tidak hanya mendesak Komnas kita mendesak jasa agung untuk mengambil langkah hukum luar biasa upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali ada argumen yang mengatakan peninjauan kembali bisa dilakukan karena misalnya terhadap perkara Muhdib Ranjono karena yang bersangkutan ponis bebas murni bebas murni atau tidak bebas murni pernah kami eksaminasi dengan jumlah ahli yang ketika itu bahkan dilakukan eksaminasinya di Komnas HAM salah satu anggota ahli yang dilibatkan adalah Rudy Rizky kesimpulan dari tim eksaminasi tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa pembunuhan gunir merupakan ekstra jadi jadi saya kira kalau kemauan itu ada maka penyelidikan itu bisa dimulai dan tentu saya tidak mengatakan bahwa Komnas HAM menolak penyelidikan saya juga tidak menyebut-nyebut seolah-olah ada perkuban di Komnas HAM saya kira diskusi kita tidak menyebut-nyebut itu sejak awal jadi kalau memang ada kemauan politik dari Biden dari Jakarta Agung dari Kapolri atau dari Komnas HAM maka perkara ini tidak akan berhenti begini saja oke baik saya ke Pak Taufan lagi sebelum saya nanti ke Bang Habibur Rahman yang tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Habibur Rahman soal bola kasus Munir ini juga ada di tangan Komnas HAM silahkan Anda boleh menanggapi Pak Taufan saya setuju saya katakan tadi kan ada tiga permintaan sebetulnya dari kasus meningkat dua kemudian tim yang dibentuk oleh Komnas HAM dengan melibatkan pihak luar itu nambahkan satu lagi prominent human rights defender sudah Komisioner Komnas HAM dalam paripurna memutuskan tanggal 7 September adalah hari perlindungan perjuang hak asasi manusia jadi yang itu sebenarnya tidak diminta oleh tim Kasum itu yang memintakan itu adalah teman-teman dari bukan itu dari inisiatif Komnas HAM yang diminta oleh tim Kasum pertama menetapkan ini sebagai human rights apa crimes against humanity kemudian prominent human rights defender disebut sebagai prominent human rights defender kami bahkan mengatakan 7 September itu hari perjuangan hari perlindungan pejuang hak asasi manusia itu dua sudah kita menemui satu lagi kami juga tidak bilang kami mandek tidak juga mengatakan bahwa harus 39 dulu baru 26 tidak begitu tapi kita memilih pada kasus ini kita bentuk tim pengkajian dikaji dari situ kemudian kita bilang oke sekarang kita masukkan pemantauan pemantauan tentu akan memanggil saksi setelah ini akan memeriksa dan macam-macam undang-undang 39 memberikan mandat pada kemenasan untuk melakukan itu tapi memang dulu masuk ke undang-undang 26 kalau nanti undang-undang 26 dia tentu akan berbeda lagi nah sekarang permintaan dari banyak orang kan tiba-tiba kita ditanyain ini katanya hari ini akan memutuskan ini hambrat apa tidak ya tidak bisa oh penyelidikannya belum dilakukan baru diputuskan akan melakukan penyelidikan jadi dia tidak bisa tadi saya katakan ujuk-ujuk itu tidak bisa ujuk-ujuk komnatan diminta mengatakan ini hambrat oke atau bukan tapi akan membuka penyelidikan 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 itulah kemudian nanti menghasilkan satu kesimpulan apakah ini ada apa bukti permulaan yang kuat untuk disebut sebagai pelanggan hambrat atau tidak itu pun masih dikatakan bukti permulaan yang kuat ya bukan kita sudah judgment ini hambrat sebut tidak itu punya undang-undangnya begitu gitu nanti penyidik dari kejaksaan agung yang akan meneruskan lagi tahap penyidikannya jadi saya katakan ada 12 perkara yang sudah dikeselesaikan oleh Komnasam itu satu tahun bisa lama prosesnya sekarang yang ke-13 masih belum selesai sudah 2 tahun lebih saya wakil ketua di sebuah tim itu baik Bapak-Bapak kita break terlebih dahulu ya kami akan segera kembali sesaat lagi nanti saya akan ke Bang Habibur Rahman untuk memberikan tanggapan dan sekaligus kesimpulan karena kemana kemudian ujung dari kasus untuk mengungkap kasus Munir ini terutama untuk Dalang dan juga aktor utamanya karena ini sudah 17 tahun berlalu akan seperti apa kita akan segera kembali sesaat lagi baik kita masih membahas soal 17 tahun mencari kadang untuk Munir ini segmen terakhir sudah banyak tadi sudah kita bahas bersama dengan Bang Habibur Rahman Pak Taufan dan juga Bang Usman terkait upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa membongkar dalang utama dari pembunuhan Munir ini saya terakhir ke masing-masing narasumber saya akan ke Bang Habibur Rahman terlebih dahulu silahkan Bang Habibur Rahman apa yang Anda sampaikan dan terkait dengan harapan yang disampaikan oleh Bang Usman dan mungkin banyak pihak para aktivis untuk segera bisa membongkar pemerintah DPR bisa ikut membongkar atau membuka dalang utama dari kasus kematian Munir ini saya pikir DPR tidak bisa membongkar dalam kematian almarhum Munir kami mendorong institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya jadi kita hindari kita masuk ke soal teknis hukumnya tidak boleh kami mengintervensi kemasan tapi harus kami yang membongkar dan lain sebagainya sekarang pemerintah sudah dikatakan sudah mulai bekerja kita akan awasi kita seawal dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa nanti oke bahwa kemudian yang tadi sudah kita bahas di awal ini tinggal satu tahun kalau merujuk pada secara pidana akan dinyatakan ke Dalawarsa itu bagaimana pandangan Anda Bang Habibur Rahman saya pikir itu debatable ya kita banyak sekali teman-teman ahli pidana yang menyatakan tidak demikian karena ini ada dalam delik khusus yaitu apa namanya dugaan pelanggaran HAM oke kalau kemudian upaya untuk mendorong sejauh mana yang bisa dilakukan oleh Komisi 3 paling tidak atau Anda Bang Habibur Rahman dan juga apakah Anda setuju kalau yang tadi disampaikan di awal bahwa ini bisa dibuka penyelidikan kembali mungkin dibentuk tim lagi TPF lagi tapi tampin-tampin dari dulu kan sudah selesai sekarang kan boleh di Komnas HAM laksanakan saja tugas Komnas HAM jadi jangan lagi-lagi apa namanya teman-teman seolah-olah kita gak apa-ngapain jadi DPR itu sebagai institusi kan sebuah kesetuan dari DPR berada tahun 2005 sekian sampai sekarang itu institusi apa yang sudah dilaksanakan teman-teman berada itu tinggal dilanjutkan saja sekarang dengan teman-teman yang memiliki kewenangan di penegakan hukum oke Bang Usman tambahan dari Anda upaya apa lagi yang akan terus dilakukan oleh para pegiat HAM para aktivis terkait kasus Munir ini yang sudah 17 tahun berlalu kita tidak akan berhenti menyuarakan perkara ini diselesaikan salah satu kembangan yang juga penting untuk dilihat secara politik adalah bahwa bunuhan ini terjadi dalam sosial penyelenggaraan ilu tahun 2004 dan partisipasi politik Munir ketika itu juga penting untuk melusuri hubungan-hubungannya dengan peristiwa pembunuhan itu di banyak negara hubungan-hubungan semacam ini itu dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan pemerintah atau yang tidak disukai oleh dan pada keamanan negara kita tahu orang terhadap kebijakan-kebijakan negara di sektor keamanan yang masih miskin ketika itu intelijen ingin memiliki wawenang untuk menangkap menahan menggeledah membukakan rekening membuka surat menyadap telepon dan seterusnya sebenarnya ada paling depan untuk menolak kebijakan ini membangun profesionalisme intelijen bukan memberikan wawenang-wawenang eksesif yang sebenarnya merupakan wawenang kepolisian sebagai penegara yang kedua yang juga sangat penting di dalam konteks itu adalah merupakan orang yang kritis terhadap pemerintahan saat itu yaitu pemerintahan jawa kritik munir terhadap operasi militer di Papua di Aceh dan juga berbagai penyelenggaraan berat yaitu peristuaan Jumriuk talan hari itu harus terhadap sebagai faktor yang terhadapkan dimensi dari perkara ini itu sebabnya majelis hakim di pengedilan negeri Jakarta Pusat yang memberikan karakasin menyebut kejahatan pembunan munir ini sebagai kejahatan konspirasi istilah konspirasi ini digunakan oleh majelis hakim demikian pula dalam amar putusan yang mencintumkan bahwa peran orang-orang seperti Polikarpus dan juga Jendris Garuda Indra Siawan ketika itu itu tidaklah jenis sendiri mereka diyakini oleh hakim dalam amar putusannya bekerja untuk hak tertentu yang diyakini majelis hakim sebagai sebagian dari operasi intelijen siapa yang bersanggung jawab atas operasi intelijen itu hingga kini belum ada disitulah saya kira pentingnya kita untuk mendesakkan jawab negara di dalam menyelesaikan cara pemerintah saya kira dalam kontestasi elektoral mendatang kita tentu tidak ingin ada bisa seorang politisi bisa seorang aktivis bisa seorang oposisi yang dibunuh untuk kepentingan dan tujuan-tujuan politik yang kependek baik bagus terakhir ke Anda bagaimana Anda melihat komitmen dari pemerintahan saat ini Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir ini ini pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi sekarang kemudian Anda melihat setelah beberapa tahun apakah Anda masih ada optimisme kalau kita lihat dari awal komitmen itu ada saya lihat Jokowi belum menjadi Presiden itu menunjukkan janji untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir di dalam dokumen Nawacita dan setelah menjadi Presiden dalam beberapa kali pertemuan Presiden juga menyatakan ingin menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Munir dari segi komitmen itu ada saya juga tidak perlu diragukan lagi bahwa Presiden memiliki kewenangan yang besar untuk menggerakkan ini dihukum di bawah otoritas Kapolri untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dalam pembunuhan terhadap Munir masalahnya adalah pada maupun kita tahu bahwa maupun ini juga mensyaratkan keberanian politik untuk mengambil resiko resiko dalam arti bahwa pemerintah mungkin akan mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak suka apabila perkara ini dibuka pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid itu menjadi contoh sebab orang-orang yang terlihat dalam kejahatan kemanusiaan tidak berdiam diri ketika proses hukum itu berjalan tidak akan berdiam diri untuk tidak misalnya menghentikan proses hukum intimidasi saksi jaksa polisi bahkan hakim kita masih memiliki realitas hukum yang kita berharap bahwa ke depan tentu lahir para penegak hukum yang bisa menegakkan hukum tanpa ada pengaruh tapi hingga saat ini sebelumnya jadi ini yang mungkin menjadi salah satu petan kenapa hari ini banyak orang mengenal dan bahkan di social media menjadi trending dan saya kira itu memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki penulian yang tinggi dan memiliki ekspektasi yang tinggi pada kelembagaan-kelembagaan negara pada pimpin negara untuk mengakhiri polemik masalah ini dengan menyelesaikan kasus memastikan orang-orang yang dihukum sehingga mereka tidak dibuat lagi di masa depan dan tidak ada lagi orang-orang yang dihukum yang sekarang ini kita saksikan di wilayah di visi atau misalnya jurnalis yang dibunuh tentu dengan metode-metode yang beda kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia yang kita cintai sama-sama sepakat soal itu Bang Usman saya ke Pak Ahmad Taufan Damanik terakhir artinya ke Anda ekspektasi yang tinggi juga diletakkan ke lembaga Komnas HAM bagaimana kemudian sekali lagi langkah yang akan diambil ke depan termasuk juga kabarnya sudah menyurati Presiden ya Pak Taufan untuk mempercepat penanganan kasus ini itu seperti apa? ya itu kan terkait dengan rekomendasi walaupun sebelum itu sebetulnya kami pernah mengirim surat juga sebelum ada rekomendasi itu ya jadi surat kepada Presiden itu sudah yang kali yang kedua termasuk juga dulu mempertanyakan dokumen yang hilang itu kepada Presiden yang kedua tadi Padipurna memutuskan tanggal 7 September adalah hari perlindungan pejuang hak asasi manusia kami ambil tanggal 7 September itu bukan berarti kita tidak menghormati atau mengapresiasi pejuang HAM yang lain misalnya ada Jafar Sidik Hamzah misalnya di Aceh ada Marsina ada Udin dan lain-lain tidak tadi memang Munir ini kita anggap sebagai pejuang hak asasi manusia yang dia memperjuangkan berbagai dimensi hak asasi manusia dia mewakili hampir seluruh dimensi-dimensi hak asasi manusia makanya kita anggap itu kita ambil itu tanggal 7 September tapi segaligus juga menghormati pejuang-pejuang hak asasi manusia itu perusahaan yang kedua perusahaan yang ketiga kita membentuk tim pemantauan sekarang ini tempoh hari kan dalam tim kajian yang dipimpin oleh Sandria Timoniaga makanya tadi saya katakan saya mengklarifikasi bukan pernyataan Bung Usman sebetulnya tapi preview dalam ketika kita mau mulai diskusi ini kan dikatakan bahwa ada perdebatan di Komnas HAM antara komisioner yang tujuh ini ham berat atau tidak tujuh ini ham berat belum bisa dikatakan seperti itu karena sebetulnya sekarang baru tahap untuk mendiskusikan apakah kita mau melakukan penyelidikan pemantauan atau langsung misalnya menggunakan undang-undang 2.6 sebagaimana direkomendasikan atau seperti apa perdebatannya disitu dan karena itu dalam perdebatan memang banyak bicara mengenai argumentasi hukum dan lain-lain bukan bicara fakta karena fakta kami melihat sebetulnya apa yang dikumpulkan oleh TPN itu dan hasil-hasil persidangan itu sudah sangat banyak sekali perang-benderang misalnya bagaimana institusi negara secara berlapis terlibat dalam proses pemenuhan saudara-saudara tapi ada hal-hal yang memang ahli-ahli hukum berdebat mengenai unsur meluas terhadap kasus ini itu kan kita tidak boleh napikan jangan kita putuskan begitu saja tapi kemudian nanti di belakang hari ada kontroversi yang berkait dengan argumen hukum itu kita perkuat nah kalau kemudian sekarang sudah masuk kepada rekomendasi yang tadi diputuskan siang tadi itu soal tim pendidikan pemantauan maka apa yang dikatakan oleh musman akan kita lakukan kita akan memanggil saksi-saksi kita akan memanggil orang-orang yang terkaya dengan masalah ini termasuk mengumpulkan bahan-bahan dari situlah nanti kita jatuh pada kesimpulan misalnya kalau temuan ini ternyata sangat kuat lantas kita akan gunakan undang-undang 26 itu seperti kasus paniai oke baik kemudian 39 baru kita mulai kita menemukan indikasi yang kuat kita langsung menggunakan undang-undang 326 dan dari situ kami membuat kesimpulan memang kasus paniai adalah pelanggaran hamun berat oke baik jadi kesimpulan mengenai apakah ini hamun berat atau tidak setelah proses itu semua dilalui memang betul tidak ada ketentuan harus undang-undang 39 dulu baru undang-undang 29 tidak ada atau sebaliknya itu tidak ada juga ketentuan itu itu merupakan istihat dari masing-masing komisioner dulu zamannya Bang Hakim Al-Makum misalnya seperti apa di zaman saya seperti apa sebetulnya itu tergantung pada istihat masing-masing komisioner tapi yang jelas tujuannya adalah untuk mencari kebenaran oke baik mantasan baik baik Pak Taufan terima kasih banyak Bang Usman Pak Amat Taufan Damanik Bang Habibur Rahman untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini di 17 tahun kasus kematian almarhum Munir mari kita lihat bersama bagaimana goodwill political will dari semua pihak untuk bisa mengungkap kasus ini sampai ke aktor utamanya terima kasih banyak Bapak selamat malam sehat selalu terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak